Wali Kota Bogor dan Ketua DPRD Kompak mempertanyakan hasil kajian yang menyebut Kota Bogor merupakan kota termacet se-Indonesia. Dalam kajian itu diketahui rasio kecepatan kendaraan hanya 15 km per jam dan rasio volume kendaraan 86%. Ditemui di sela rapat koordinasi antara Pemda Kota Bogor dengan DPRD Kota Bogor, Bima Arya mengakui dalam 10 tahun terakhir tren kemacetan di Kota Bogor memang mengalami peningkatan. Kondisi itu disebabkan oleh pertambahan volume kendaraan yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jalan. Selain itu kemacetan juga disebabkan oleh banyaknya kendaraan dari Jabodetabek yang masuk ke Kota Bogor. Sebelumnya, Kementerian Perhubungan mencatat Kota Bogor menduduki peringkat pertama sebagai kota termacet di Indonesia dengan kecepatan rata-rata kendaraan 15,3 km per jam dan rasio kendaraan dibanding jalan 86%. Disusul di posisi kedua dan ketiga adalah DKI Jakarta dan Bandung. Pemeringkatan itu juga harus dikritisi karena sebetulnya tidak akurat juga. Kalau membandingkan dengan metode seperti itu, antara Bogor, Jakarta, Bandung, Medan misalnya, saya kira kalau dikatakan Bogor nomor satu mungkin tidak. Ya karena rasio antara jalan, wilayah, kendaraan yang berbeda antara Bogor dan kota-kota lain. Menilainya kota macet di kota Bogor dari sejati apa? Kalau kita melihat ke Bandung, kita melihat ke Jakarta, Macet, Bogor bak kecil. Dan lingkungannya juga itu juga.